dengan tata kelola pendidikan yang amanah, baik, dan terbuka. Open and Good Governance University. Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Madura yang memiliki tekad kuat untuk memajukan dunia pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan diproyeksikannya Pamekasan sebagai kabupaten... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak-Ibu peserta senias tahun kelima. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan kode etik atau tata tertib pelaksanaan senias tahun 2021. Saya izin share screen. Terima kasih. 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 pengasuh Pondok Pesantren Wiftahul Ulum Petet Pemekasan, sekaligus Ketua Yayasan Universitas Islam Madura beserta para majelis keluarga, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Madura beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami hormati para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Madura, yang kami hormati dan kami banggakan keynote speaker senia setahun ini, yaitu Bapak Ahmad Saifuddin, SSE, MFIL, PhD. Beliau adalah Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau pada saat ini menggantikan keynote speaker kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, yang pada saat ini kebetulan berhalangan hadir, serta yang terhormat keynote speaker kita lainnya, yaitu Bapak Dr. Haji Saiful Hadi, MPD. Beliau adalah Ketua LPMI Institut Agama Islam Negeri Madura. Dan yang kami hormati para peserta senia setahun 2021 yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita dapat bersilaturahim secara virtual di dalam acara tahunan kami, yaitu SENIAS, yaitu Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun ke-5, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Madura. SENIAS tahun ini mengusung tema, meneguhkan peran perguruan tinggi untuk mendorong produktivitas masyarakat di masa pandemi. Salawat serta salam juga marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati, agar acara pada pagi kali ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun, serta membawa banyak keberkahan bagi kita semua, marilah kita awali acara pada pagi kali ini dengan membajakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengobarkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas kami persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih kami sampaikan acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan dari Ketua Pelaksana Senias tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Arin Wildani, MSI. Kepada Ibu Arin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet, Pemekasan, sekaligus Ketua Yayasan Universitas Islam Madura, beserta para majelis keluarga. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Islam Madura, beserta para jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Madura. Yang saya hormati, Ketua LPPM UIN, para dekan, Wakil Dekan, para Ketua Prodi, dan para Kepala Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Madura. Dan yang saya hormati pula, Pemateri Senias tahun ini, yaitu Bapak Ahmad Saifuddin, SSIM, Philip HD, dan Bapak Doktor, Haji Saiful Hadi MPD, serta yang saya hormati pula, para peserta senias, baik pemakalah dari unsur dosen dan mahasiswa, serta para peserta senias tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul dan dapat menyelenggarakan kegiatan ini secara lancar. Ijinkan saya, selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan ini, untuk melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat ini merupakan kegiatan tahun kelima, yang biasa dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Madura. Tahun ini, senias mengangkat tema meneguhkan peran perguruan tinggi untuk mendorong produktivitas masyarakat di masa pandemi. Bentuk kegiatannya dilakukan secara webinar, dengan sasaran peserta seluruh dosen di Indonesia, beserta mahasiswa UIM. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara live melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube. Dengan rincian peserta sebagai berikut, pemakalah terdiri dari 39 orang pemakalah, dan peserta 6 orang dari luar, serta 300 mahasiswa Universitas Islam Madura. Pemakalah dan peserta terdiri dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Islam Madura, selaku pelaksana kegiatan ini, kedua Universitas Selamat Ria di Surakarta, Uni Sri, ketiga Universitas Drunojoyo Madura, Institut Diroya Islamiyah Al-Amin Perenduan Semenep, Universitas 19 November Kolaka, Universitas Kiai Haji Wahad Hasgullah, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Universitas Widiaga Mamalang, Universitas Wiraraja Semenep, Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, Universitas Mula Warman Samarinda, Politeknik Kelautan dan Perikanan Boni, Universitas Flores, serta Akafarma Banda Aceh. Dari seluruh perguruan tinggi yang terlibat, sudah meliputi beberapa wilayah, yaitu Madura, Pamekasan Semenep dan Bangkalan, Jatim Surabaya Jombang dan Malang, Jawa Tengah Surakarta, Kalimantan Samarinda, Sulawesi Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Boni Sulawesi Selatan, Sumatera Banda Aceh, serta dari Flores NTT. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari peserta, para undangan, para pimpinan di lingkungan Universitas Islam Madura. Mohon maaf sebelumnya jika pada kegiatan ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pelayanan dari panitia ataupun nanti yang berkaitan dengan jaringan. Kami juga mengucapkan mohon maaf karena keynote speaker yang sedianya harusnya Prof. Dr. Insinyur Kiai Haji Mohamad Noh, DEA, tidak bisa hadir hari ini, sehingga didisposisikan terhadap Ketua LP2M UNUSA, yaitu Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SSIM, Phil PhD. Demikian laporan dari saya atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Arin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Madura sekaligus membuka acara senia secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad SAG MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambya wal mursalin. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahabi ajima'in. Amma ba'duh. Fadaratal mukarrumin, para alim, para ulama, pengasuh pondok pesantren, Miftahul Olung, Petit Pamekasan, sekaligus ketua yayasan, Universitas Islam Madura, dan majelis keluarga, keluarga besar pondok pesantren, Miftahul Olung, Petit Pamekasan, aladhi sami'na wa to'na, jajaran rektorat dan fakultas, Sivitas Akademika Universitas Islam Madura, juga kami hormati, serta muliakan, wabil khusus, para narasumber, dalam hal ini, rawuh juga bersama kita, saudara kita, dan juga orang Madura juga. Dr. Ahmad Syafiuddin ini, yang sering ke Universitas Islam Madura, yang memberikan bimbingan, terkait dengan penelitian, dan jurnal ilmiah. Dan tentunya juga diganding dengan, Dr. Haji Syafiul Haji juga, beliau merupakan, salah satu dosen Universitas Islam Madura, dan perintis ini Pak Syafiuddin, Bapak Syafiul Haji ini. kata rengmaturih, bengasepo, saya kerja. Ini Alhamdulillah, semuanya, sempat hadir, walaupun dalam daring, tentunya, dengan tidak mengurangi, rasa hormat kepada semua, mudah-mudahan Allah, tetap memberikan kesehatan, dalam situasi pandemi, COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah, cepat mengangkat, dari dunia Nusantara ini, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami hormati, para peserta, ini yang telah disebut oleh, Panitia, banyak di luar jawa Pak Syafiuddin, dengan Pak Syafiul Haji. Ini luar biasa, berkat dukungan Pak Syafiuddin, akan tetapi, Pak Syafiuddin ini, ngeleb kata orang Madura, kok sampai jadi, MP2M UNOSA, padahal UNOSA ini, masih, masih untuk kenal Pak Syafiuddin, kan kemarin. Tapi, saya yakin, karena sama-sama, karakter Madura, dengan Islam Madura, UIM ini, mudah-mudahan, tidak ditinggalkan, oleh Pak Syafiuddin ini, mudah-mudahan. Kan UNOSA ini, merupakan saudara, dengan kita, sama-sama, ahlu sunnah wal jamaah, yang terhormat, para peserta, utamanya di sini, hadir, dari Jawa Timur, tentunya, Surabaya, Jombang dan Malang, daerah, Jawa juga, Jawa Tengah, Surakarta, dan Kelimantan juga hadir, selamat datang, di kampus, di Jawa Selam Madura, dalam keadaan daring ini, Kelimantan, Semarinda, dan Kelimantan Timur, selamat datang, dari Sulawesi, yaitu Kabupaten Kulaka, Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan, terus dari Sumatera, yaitu Bandar Aceh dan Aceh, Polores Entity, dari Polores ini, perguruan tinggi, saya lupa, karena sudah ada kerjasama, Universitas Polores, dengan Islam Madura, yang dilaksanakan, di Universitas Islam Malang, pada tahun 2019 kemarin, ini semua, berkat silaturrahim, kita, pada waktu itu, sebelum masa pandemi, tahap pertama, dilaksanakan, di Universitas Islam Malang, akan tetapi, nantinya, kita bisa jalin kerjasama, menur, dengan luring, ketika nanti, pandemi ini, sudah, normal, kembali, mudah-mudahan, amin, Ya Rabbal Alamin, Bapak dan Ibu, segalian yang saya hormati, atas nama, pimpinan, Universitas Islam Madura, pertama, menyampaikan, ahla wasahlan, dihuburikum, di kampus, hijau, Universitas Islam Madura, walaupun, dalam keadaan dari, akan tetapi, tidak mengurangi, rasa hormat, kita, kepada semua peserta, baik dari Jawa, maupun di luar Jawa, utamanya, para Bapak Narasumber, memang kemarin, setelah koordinasi dengan Pak Nuh, Pak Nuh ini, wanti-wanti Pak Sofi Odin, karena beliau itu, orang sibuk, untuk masyarakat juga, maka Alhamdulillah, yang tepat, pada Madura, istilahnya, Alhamdulillah ini, yang kedua, atas nama, pimpinan, Universitas Islam Madura, menyampaikan, terima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada semua peserta, khususnya, Pulau Jawa, dan di luar Pulau Jawa, NTP, dan sebagainya, yang telah ikut, berpartisipasi, dalam kegiatan, Senias 2001 ini, Senias di, UIM ini, merupakan, tahun kelima, seperti ini, oleh karena itu, dari hasil, pengabdian, pada masyarakat, yang dilaksanakan, oleh mahasiswa, Universitas Islam Madura, sudah diseminarkan, ini merupakan, tahun kelima, mudah-mudahan, ilmu yang didapat, di, tempat KKN, karena kemarin ini, KKN, tematik, berbasis, program, studi, oleh karena itu, dalam tema ini, tentunya, bagaimana, situasi apapun, dalam keilmuan ini, tidak mengenal, kendala, baik, masa pandemi, COVID, dan sebagainya, insya Allah, ini dilakukan, dengan semuanya, dengan ikhlas, dengan penuh, ikhtiar, mudah-mudahan, ini semua, ilmu yang didapat, di lapangan, berokah, untuk umat, amin, yang kedua, Alhamdulillah juga, dan terima kasih, kepada semua peserta, ini bisa nanti, ditindaklanjuti, dalam rangka, MBKM ini, jadi, Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka, termasuk, Pak Sebiuddin ini, dan Pak Sipul Hadi, tentunya, mengawal dari, penelitian, pengabdian-medah masyarakat, dan Jurnal Ilmiah, tentunya, apalagi, Pak Sebiuddin, mengarap pada, sekopus nantinya, mohon arahan, karena ini, semua sangat dibutuhkan, oleh perguruan tinggi, Pak Sebiuddin ini, kalau Sat Mangkalnya, atau Humbisnya Malaysia, Pak ya, UDF, tapi, kok bisa ada di UNOSA, begitu, ya ini tentunya, berkat silaturrahim kita, mudah-mudahan, pelaksanaan, senias 2001, ini juga, diberikan kelancaran, oleh Allah SWT, sehingga, ilmu yang didapat, dari narasumber, dari yang lain, ini merupakan, kemajuan, untuk lembaga kita, bersama, amin, ya rabbal alamin, yang terakhir, atas nama pimpinan, Universitas Madura, mohon maaf, yang sebesar-besarnya, jika ada hal-hal, yang kurang berkenan, baik, layanan, utamanya, yang disampaikan, oleh Panitia, karena, layanan virtual, termasuk, mungkin jaringan, kurang sempurna, akan tetapi, kita semua, berusaha semaksimal mungkin, dan, pelaksanaan daring ini, tidak mengurangi, sebagaimana, pelaksanaan luring, utamanya, ilmunya, mudah-mudahan, Allah juga, memberikan kesehatan, pada kita semua, bisa kita melakukan, apa yang telah akan, dihadapi ini, termasuk, pelaksanaan seminar, pada kali ini, terakhir, sebelum kita tutup, marilah acara, Senias 2001 ini, kita buka dengan pembacaan, basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, demikian, mohon maaf, dari pribadi kami, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan, kepada Bapak Rektor, yang sudah berkenan, memberikan sambutan, sekaligus, membuka acara Senias, secara resmi. Acara selanjutnya, yaitu, agar seminar ini, dirahmati oleh Allah, dan mendapatkan, limpahan hidayah, dari Allah SWT, marilah kita, berdoa sejenak, doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Supandi, MPDI, selaku Wakil Rektor 3. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Supandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Marilah kita, berdoa sejenak, dengan harapan, mudah-mudahan, kegiatan, Senias ini, akan membawa, manfaat, dan berokah, bagi kita semua. Al-Fatihah, ala ahadihini, wa'ala kuliniyatin, shalihah, al-fatihah, 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 minjamilis sayiat, wa tarfa'u nabihah, indika'a al-dorajat, wa tubalihna biha aksalwayat, minjamilal khairat, bilhayat, al-Fatihah, Allahumma wafilana dunubana, wa illam tawfilana, watarhamna, lakulana bin al-khasrin, Rabbana haplana, min aswajina, wa turliyatina, minibadikan, mubtaqin, binuhmatakaya, ar-hamar-rahmin, Allahumma rizukna ilman nafian, warizqan halalan wasi'an, wa amalan mutakobbalan, wa tikwada yakina, wa uladan salihan, wa uladan saliman, binummatakaya, ar-hamar-rahmin, Rabbana zolamna anfusana, wa illam tawfilana, watarhamna, lakulna bin al-khasrin, Rabbana atina fid dunya asana, wa fila ahruti asana, wa kila adabin nar, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatihah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Supandi, Bapak-Ibu peserta seniasi yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan sudah kita lalui, maka tibalah kita pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita sudah mengetahui bahwa para akademisi memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, melalui forum ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan atau meneguhkan peran perguruan tinggi untuk mendorong produktivitas masyarakat. Untuk itu, telah hadir bersama kita pada saat ini dua keynote speaker yang sangat luar biasa. Ada Bapak Ahmad Safiuddin, SSI Envil, PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Udin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Safiuddin, Darum Kamatura, Kamatura Keduh. Insya Allah, insya Allah Pak Rektor. Dari Malaysia, nama-nama dari UNOSA. UNOSA, UNOSA. Siap, siap. Nampaknya Pak Rektor sudah kangen ini Pak Udin, minta disambangi. Insya Allah. Dan ada juga keynote speaker kita yang lainnya, ada Bapak Dr. Haji Saiful Hadi, MPD. Bapak sudah bergabung bersama kami. Bapak, Assalamualaikum. Pak, Dr. Saiful Hadi mana ini Pak Dr. Saiful Hadi? Mohon izin Pak Saiful Din, ada acara di UNU, saya ingin sekarang. Mohon izin. Baik, baik Pak Rektor. Terima kasih. Launching Hasan, 2001. Dari Santri, ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Untuk pemaparan materi nanti akan dilakukan secara paralel, jadi akan disampaikan oleh pemateri pertama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh keynote speaker yang kedua, baru setelah itu akan dibuka sesi tanya-jawab untuk Bapak-Ibu sekalian. Jadi, untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa sambil menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand supaya kami bisa tunjuk, supaya bisa bertanya secara langsung kepada narasumber. Untuk itu, kita undang saja langsung ke materi yang pertama. Ada Bapak Ahmad Safiuddin, sudah siap ini memberikan materinya kepada kita, tapi sebelum itu izinkan saya menunjukkan atau membacakan sekilas CV beliau. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Saya tunjukkan dulu. Apa sudah tampil, Bapak-Ibu? Harus saya scroll dulu ini dari atas, ini luar biasa sekali nih, Pak Udin. Pemateri kita hari ini, yang pertama adalah Bapak Ahmad Safiuddin, PhD, beliau adalah orang Madura juga ya, Bapak ya. Kemudian untuk posisi beliau sekarang, beliau adalah ketua LPPM di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kemudian beliau juga menduduki beberapa posisi penting, misalnya adalah research fellow dari Universiti Malaysia Perlis, kemudian juga sebagai asesor untuk akreditasi Jurnal Nasional Kemendikbud Ristek. Untuk pengalaman pendidikan beliau, pertama beliau menempuh studi sarjana di Bogor Agricultural University, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Teknologi Malaysia, dan di institusi yang sama beliau mendapatkan gelar doktoralnya. Untuk pengalaman beliau ini sangat luar biasa, jadi Tridharma beliau sudah lingkupnya internasional, jadi beliau banyak sekali menghasilkan publikasi terindeks, Skopus, ini misalnya saya tunjukkan beberapa karya beliau, ini di tahun 2021 saja ada 12 publikasi artikel yang sudah beliau hasilkan di jurnal bereputasi, utamanya di KIS 1 dengan impact factor yang sangat tinggi, ini luar biasa sekali Bapak. Kemudian di tahun 2020 juga menerbitkan begitu banyak tulisan di jurnal bereputasi Skopus, itu ada sekitar 17, kemudian di tahun 2019 juga seperti itu, jadi produktivitas beliau memang sangat tinggi, ini kalau saya hitung secara cepat, ini ada 63 tadi kira-kira publikasi yang beliau hasilkan di skala internasional bereputasi. Kemudian untuk pengalaman beliau yang lainnya, jadi beliau juga melakukan banyak sekali penelitian, baik itu yang di skala nasional maupun yang internasional, misalnya yang di Malaysia di tahun 2019, beliau melakukan penelitian di bawah National Hydraulic Research Institute of Malaysia, kemudian banyak beliau lakukan penelitian di Malaysia itu, banyak sekali, kemudian beberapa awards yang beliau hasilkan, beliau banyak sekali memberikan international guest lecture di berbagai event, baik di nasional maupun di luar, sehingga Tridharma beliau memang sudah mencukup internasional, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Udin untuk seluas-seluasnya memberikan saring materi kepada kita. Silakan Pak Udin. Oke, terima kasih Ibu Sifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan, kemudian yang terhormat Pak Rektor, beserta Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, kemudian seluruh peserta Senias 2021. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan Prof Noh, karena kebetulan saya baru diberitahu oleh beliau untuk menggantikan beliau, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Pesan beliau, terima kasih atas undangannya, kemudian beliau sangat berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan merupakan satu kebanggaan bahwa ini sudah di tahun kelima, kira-kira begitu. Nah, kemudian mungkin saya akan share beberapa materi singkat yang sudah saya siapkan. Bisa terlihat Bapak dengan jelas. Terima kasih. Sebelumnya mungkin agak jadi beban untuk saya sebetulnya menggantikan beliau, karena mungkin apa yang akan disampaikan beliau, Prof Noh, jauh lebih dari apa yang saya siapkan, tapi prinsipnya ada beberapa poin yang beliau minta disampaikan. Nah, kemudian pagi ini saya akan sedikit sharing mengenai beberapa pengalaman, mungkin ruang lingkupnya tidak terlalu luas, hanya beberapa spesifik yang pernah dikerjakan, dan beberapa ide-ide yang bisa dikerjakan oleh seluruh universitas yang sekarang bergabung di Senias. Nah, yang saya sedikit singgung terkait peran universitas dalam dua hal, yaitu riset dan pengabdian masyarakat, karena dua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Nanti saya akan cerita bagaimana dua hal ini menjadi satu. Saya akan mulai dari ini. Ini saya ambil dari Technical University of Madrid. Secara umum, bahwa sebetulnya kita harus sadari atau mengingat kembali apa misi universitas sebetulnya. Yaitu terkait dengan education, kemudian knowledge generation, atau kemudian yang selanjutnya itu adalah transfer knowledge. Nah, kalau di Indonesia ini disebutnya Tridharma Universitas. Nah, kalau kita pahami ini, ini sebetulnya nyambung semuanya. Jadi mulai dari pembelajaran, aktivitas secara teori, kemudian dilakukan aktivitas riset. Aktivitas riset, adanya transfer knowledge. Nah, ini yang selanjutnya kita sebut pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat itu, nah kemudian kalau kita telusuri ini lagi, ternyata balik lagi ke sini. Apa artinya ketika kita punya memahami sesuatu, kemudian kita lakukan satu studi, yang kita sebutnya adalah riset, kemudian dari riset itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu ini juga akan kembali menjadi pengetahuan baru, yang bisa di-share ke mahasiswa. Dan tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi untuk kita sebagai kalangan akademisi. Artinya, ini semua tidak bisa terpisah. Jadi mulai dari teori basic, lakukan riset, menghasilkan sesuatu yang bisa di-share ke masyarakat, dan pengetahuan itu menjadi pengetahuan baru, yang selanjutnya kita akan belajarkan kepada generasi selanjutnya. Nah, secara umum ini adalah misi universitas, yang kalau di kita itu dikenal Tridharma Universitas, pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya dari sini, saya akan masuk pada satu topik saja, supaya menjadi bahan ide, dan ini tidak harus kita semua mengikuti apa ide ini, minimal langkah-langkah itu dapat dipakai bagaimana, mulai dari ada satu masalah, kemudian kita paham secara teorinya, baru kita akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita sebarkan, atau kita praktekan ke masyarakat dalam bentuk pengabdian. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh, satu contoh saja terkait bagaimana manajemen polusi air, yang kita mulai dari konsep teorinya, kemudian apa yang bisa dikerjakan universitas untuk menghasilkan satu produk, atau apa, kemudian sampai ke level pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah satu gambar yang sebetulnya, kalau kita pahami polusi, polusi itu bisa saja datang dari hospital, kalau sekarang pandemi era, dikaitkan dengan pandemi, kemudian dari residential area. Nah, khusus di Madura, khusus di Madura, ada beberapa pertanyaan yang muncul nanti. Kemudian, kalau semua hospital, kemudian quarantine center, residential area ini menghasilkan satu polusi, maka harus ada suatu metode, bagaimana polusi ini tidak tersebar ke lingkungan, khususnya lingkungan air, misalnya sungai, danau, yang sebagian masyarakat masih memanfaatkan itu. Jadi teorinya begitu dulu. Maka penting sekali ada yang namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kalau ini tidak ada, maka jadi satu masalah. Nah, kemudian pertanyaannya, ini tidak hanya masalah di Madura, saya rasa hampir di negeri ini, masalah ini menjadi krusial. Nah, ketika ada masalah, apa yang bisa dilakukan universitas? Kira-kira begitu. Kemudian, saya akan berikan contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh di Jawa Timur, bagaimana ada satu pabrik penghasil batik itu, semua limbah yang dikeluarkan itu tidak memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Nah, ini menjadi masalah untuk kita semua. Oh, ternyata hampir mayoritas, di beberapa contoh yang diambil ini, limbah yang dikeluarkan oleh pabriknya itu tidak memenuhi standar, artinya lingkungan kita menjadi sangat-sangat polusis. Nah, akhirnya, ini adalah data dari Dinas Lingkungan Hidup yang saya ambil. Ini adalah data sungai, bagaimana polus sungai kita sangat-sangat terpolusi. Dan ini menjadi masalah. Di beberapa lokasi, khususnya di Jawa Timur dan Madura, yang mayoritas air itu diambil dari sungai, ini akan menjadi masalah. Kemudian, ini sebetulnya cerita tentang masalah, bagaimana universitas bisa tag masalah itu, kemudian pikirkan bagaimana solusinya. Kira-kira begitu. Kemudian, oleh karena itu, dibangunlah salah satu konsep yang ini orang fahamnya adalah arkademisi, yang dalam hal ini universitas. Di sini adalah sumbangan universitas, apa yang bisa dikerjakan oleh universitas untuk terhadap masalah tersebut. Misalnya, konsep ini bioremediasi, bagaimana menggunakan bio, kemudian menggunakan natural resources, misalnya, untuk meremove polusi dari air, polusi-polusi yang ada di air. Ini salah satu konsep. Saya tidak akan cerita lanjut. Terlalu dalam. Jadi, saya akan cerita bahwa ada satu konsep. Kemudian, ini adalah salah satu pekerjaan saya, terkait bagaimana ternyata limbah-limbah itu, kalau diolah sedemikian, kita sebutnya karbon aktif, kalau misalnya orang Madura nyebutnya arang saja, itu mampu untuk meremove polusi. Dan ini bisa menjadi ide bagaimana mengatasi mengatasi masalah yang tadi itu. Kira-kira begitu. Jadi, kita mulai dari ternyata yang bisa dilakukan universitas adalah identify masalahnya. Di masyarakat itu punya masalah apa. kemudian, dari masalah tersebut, universitas mempunyai kapasitas untuk menyumbang ide sebagai solusi dalam bentuk riset. Karena universitas itu memahami konsep teorinya. Kemudian, lakukan riset, kemudian, nanti kita buat satu produk yang kita bisa aplikasikan ke masyarakat dalam bentuk pengabdian. Kira-kira begitu konsepnya. Nah, kemudian dari sini, apa yang bisa dikerjakan oleh universitas, ini adalah salah satu metode yang selalu saya utarakan untuk beberapa universitas. Dan ini akan bisa menjadi banyak ide sekali. Apakah ide PKM, ide pengabdian masyarakat, yang sangat murah dan bisa diaplikasikan di mana saja. Kita sebutnya slow sand filtration. Jadi, filtrasi air hanya menggunakan pasir. Dan ini powerful sekali untuk meremove. Ini laporan dari Center for Disease Control Prevention dari USA. Jadi, dia juga mengkaji tentang ini dan potensinya tidak hanya polusi yang diremove, tetapi juga bakteri. Nah, kemudian, saya hanya mau cerita begini bahwa konsep ini sederhana. Kita punya tabung, kita punya pasir, pasir halus, kita punya arang, kira-kira begitu, kita punya pasir lagi, kita punya susun batu yang lebih besar, ini sudah bisa meremove air. Pertanyaannya, saya berikan contoh begini di Madura. Apakah konsep ini bisa diaplikasikan di mana? Bisa. Apakah mudah untuk dilakukan di masyarakat? Bisa. Hanya perlu training. Tinggal kita punya drum, kita susun, pasir-pasir seperti ini. konsep ini bagaimana datangnya, Pak? Bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana efektifitasnya? Itu adalah tugas universitas untuk menjawabnya. Jadi ini didesain oleh universitas, kemudian lakukan riset bagaimana efektifitasnya untuk polusi air tadi, kemudian kita buat portabelnya. Dan ini yang kami lakukan dulu di UTM untuk masalah arsenik di Kamboja. Jadi kami diundang untuk satu masalah satu negara di arsenik di Kamboja. Jadi di Kamboja itu ada banyak kawasan yang kandungan arseniknya air sungainya, kemudian air sungurnya itu sangat tinggi. Dan itu berpotensi berbahaya. Dan pengalaman saya di Madura, khususnya di kampung saya, ketika kita ngambil air sungur itu, kalau diindapkan beberapa lama itu menjadi kuning. Dan itu kandungan salah satunya polusi. Dan itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, dan banyak dari masyarakat kami, khususnya di Madura, itu masih mengkonsumsi secara langsung dari sumur. Dan jika lama-kelamaan, maka potensi bahayanya, cancer dan sebagainya itu juga akan muncul. Tapi nggak bisa mati secara langsung. Memang polusi itu tidak mati dalam short term, tetapi dia long term. Dan itu sangat berbahaya. Dan kemudian apa yang dilakukan universitas? Salah satunya konsep ini. Konsep ini bisa ditawarkan menjadi PKM, bisa ditawarkan pengabdian masyarakat kepada dipti. Idenya sederhana, tinggal cari mana desa yang punya masalah yang tadi. Kemudian kita bangun itu sebagai bahasa diktinya itu sebagai desa binaan. Kira-kira begitu konsepnya. Nah, kemudian saya akan berikan satu gambar, satu video, video singkat ya, bagaimana konsep ini dibakai gitu. Dan cukup powerful, dari yang airnya kotor, kemudian jadi bersih. nanti saya akan cerita masalah di Madura. Kita lihat dulu bahwa konsep ini powerful. Kira-kira begitu. Di menit, saya akan tunjukkan langsung saja supaya tidak lama-lama di menit ini. Oke. Kira-kira ini. Jadi terlihat bahwa dengan konsep sederhana, ini airnya, awal air keruk, yang dari air sungai, banjir, dan sebagainya itu, ternyata bisa jadi bersih. Hanya konsep sederhana yang bisa dipraktekkan di desa-desa. Dan ini bisa mengatasi masalah-masalah krisis air bersih di Madura. Tidak hanya di Madura, di desa lain yang join Seneas ini. Ini konsepnya. Kemudian, saya akan berikan contoh lagi, nanti video fullnya bisa kalian baca, bisa kalian lihat di sini, di YouTube itu, saya tidak akan tunjukkan. Kemudian, bagaimana di akhir itu, 1837, nah, ini bisa diminum. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah air yang dengan konsep sederhana ini bisa menyelesaikan masalah masyarakat, itu apakah bersih, Pak? Nah, itu tugas kita, universitas. Menyediakan laporan bagaimana efektivitasnya. kira-kira begitu ya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa tugas universitas mengidentifikasi satu masalah dalam satu desa, kemudian apa masalahnya, kemudian kita bangun, riset di universitas, hasilkan produk, kemudian aplikasikan pada daerah tersebut dalam bentuk namanya desa binaan. Dan itu, kalau kita punya ide seperti itu, dikti itu akan sangat membuka, membuka lebar untuk mendanai. Nah, pertanyaannya adalah konsep ini harus diteliti dulu. Dan orang peneliti water treatment ini sangat paham bagaimana konsep. Ini saya berikan ilustrasi saja ya, bahwa dari air yang sangat kotor tadi, kemudian sangat bersih, padahal dia hanya menyusun konsep seperti ini. Dan ini scientifically proven. Jadi, ini bukan main-main gitu. Konsep itu sudah banyak yang sudah banyak dipakai di beberapa belahan dunia. Nggak tahu di Indonesia. Kemudian, dari sini saya akan masuk seperti ini. Oke, saya berikan contoh bahwa di Madura ini bukan isu yang sudah selesai gitu. Bahwa di Sumeneb, di Pamekasan, di Sampang, di Bangkalan, isu air versi ini menjadi isu sentral gitu. yang harus dipikirkan oleh universitas, ya mungkin di Madura untuk kontribusinya. Karena lebih paham secara geografis. Nah, ini masalah. Pada satu sisi, kita juga banyak air gitu. Pada satu sisi, orang susah air versi, pada satu sisi, banjir. Nah, kenapa air itu tidak dimanfaatkan? konsep water treatment tadi itu tidak hanya untuk surface water, tidak hanya air permukaan seperti sungai, kemudian dam, dan sebagainya, tetapi juga air hujan. Dan ini yang selalu saya ceritakan ke teman-teman itu, bahwa air hujan itu relatif bersih daripada air sungai. Dan itu bisa treat sendiri di rumah. Dan itu mengurangi pengeluaran air. saya pernah ada satu riset, mungkin bisa baca di karya saya, untuk satu riset untuk penyediaan air bersih untuk satu mal menggunakan air hujan. Dengan kita hitung, kita analisis berapa yang bisa dia capture airnya itu setelah per hari, per bulan, per tahun dengan luas bumbung yang dia punya. Kira-kira begitu. Dan ini cukup powerful. Sekitar 70% dia bisa mereduksi penggunaan uang itu untuk bil air setiap bulan. Kira-kira begitu konsepnya. Artinya, sebetulnya, kita punya masalah, universitas ambil masalah itu, kemudian pikirkan solusinya, wujudkan satu portable apa, satu produk, kemudian kita aplikasikan ke masyarakat sebagai desa binara. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Ini saya berikan contoh ya, Pemkap Kabupaten distribusikan beberapa tangki. Yang selalu dilakukan pemerintah itu adalah jangka pendek. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, tugas universitas untuk menyelesaikan masalah long termnya itu. Supaya yang ini saya pertanyakan apa yang sudah dilakukan universitas di Madura? Kira-kira begitu konsepnya. Dan ini bisa menjadi yang tadi saya cerita. Pengajarannya dapat, risetnya dapat, pengabdian masyarakatnya dapat, produknya untuk dipatenkan dapat. Jadi, sekali jalan sebetulnya bisa dapat. Cuma, permasalahannya, saya selalu sampaikan ke teman-teman itu, kemudian dapat bocoran dari beberapa teman itu bahwa yang dikerjakan teman-teman itu kalau pengabdian masyarakat itu adalah one day service. jadi istilahnya itu one day service. Jadi, kalian ada satu apa buat pelatihan yang disitu pulang. Dan itu bukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kenal. Kemudian, kalau proposal itu, ide itu diajukan ke DIPI sudah sangat susah untuk didanai. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kalian punya satu masalah, pikirkan long termnya apa yang bisa kalian lakukan. Mulai dari risetnya, hasilkan produknya, kemudian aplikasikan ke masyarakatnya, itu adalah pengabdian. Dan itu kalau diminta ke DIPI sudah insya Allah didanai. Yang penting, kata kuncinya adalah bukan one day service. One day service itu kamu datang ke desa, keberikan pelatihan, bisitu pulang. Laporkan ke DIPI, ya sudah didanai. Nah, itu yang biasa dilakukan. Dan kami sekarang di UNUSA juga konsen terhadap itu sejak tahun ini, maka pendanaan untuk pengabdian masyarakat itu dinaikkan lima kali lipat. Jadi, sejak saya jadi KAL PPM itu, saya naikkan anggaran itu, kemudian di Alhamdulillah Yayasan meng-approve menjadi lima kali lipat, dan tahun depan akan kami tingkatkan lagi. Artinya, kami akan mereduksi pengabdian masyarakat itu sebagai one day service. Jadi, ya kerjakan itu sampai utuh, sampai problem itu selesai. Kira-kira begitu. Yang disebut pengabdian masyarakat. Dan universitas mengambil peranan itu. kemudian saya lanjut. Kemudian, dari apa yang tadi saya ceritakan, saya mengajukan konsep yang bisa dipakai tidak hanya di Jawa Timur sebetulnya, bisa ini di seluruh Indonesia. Kebetulan, konsep ini waktu itu saya menjadi konsultan di Kementerian di Malaysia untuk pengelolaan Water Resource Management Satu Malaysia. Apa yang kami ajukan adalah ada beberapa tahapan yang setiap orang itu harus mengambil peran masing-masing. Contoh, knowledge. Knowledge itu yang paham itu adalah saintis, itu adalah universitas. Kemudian, dengan water managers. Water managers yang di lapangan, misalnya PDAM, dan sebagainya. Dipaham secara konsep. Kemudian, dari situ, kita harus manage. Manage itu siapa yang mengambil perannya itu adalah policy maker, government. Kira-kira begitu. Kemudian, kita implementasikan. Implementasikan siapa? Kita perlu government juga dengan water managers tadi. Kemudian, identifikasi gaps-nya. Yang paham gaps juga dua orang lagi. Kemudian, yang harus bekerja berkolaborasi dalam integrated manner. Jadi, empat anggap kalau saya disebut orang, empat orang ini harus bekerja bersama dan saintis itu adalah universitas yang menyediakan itu. makanya, kalau di beberapa negara yang sudah konsepnya bagus, kemudian pemahamannya bagus, universitas, kemudian government, kemudian industri itu bekerja bersama. Industri itu sudah sangat lumrah datang ke universitas, cerita tentang masalahnya, apa yang bisa dilakukan oleh universitas, makanya diberikan perdanaan untuk riset dan sebagainya, kemudian hal itu. Kira-kira begitu konsepnya yang saya ajukan. Ini saya berikan ilustrasinya, kalau misalnya tadi ada masalah dan sebagainya, ambil satu lokasi, kemudian contoh misalnya saya akan praktekan spontan konsep. Jadi, bagaimana sebuah desa misalnya, di desa Pademawu misalnya, atau di mana, kemudian masalahnya apa, water risetnya, kemudian masalah itu solve oleh riset universitas, kemudian jadikan itu desa binaan. Dan ini harus dikerjakan bersama, jadi tidak hanya sehari datang, kemudian masalah itu selesai. Dan ini saya berikan satu contoh, bagaimana spontan konsep itu dipraktekan di dalam satu lokasi, bagaimana air hujannya dimanfaatkan, bagaimana air sungainya dimanfaatkan, bagaimana limba itu dimanage, kira-kira mungkin ujungnya itu jadi green city, kira-kira kira-kira begitu. Dan ini bisa dilakukan, dan ini adalah pengabdian kita universitas ke masyarakat. Kemudian terakhir itu terima kasih saya tunggu jika ingin berkolaborasi atau ingin mengajukan riset bersama ke Dikti atau kemana kami tunggu kolaborasinya. Begitu kira-kira Bu Sifah semoga bermanfaat untuk teman-teman Xenias. Baik, terima kasih banyak paparannya Pak Udin. Bagi para peserta yang punya pertanyaan atau ingin ditanyakan kepada Pak Udin, bisa disimpan dulu pertanyaannya, bisa dituliskan di kolom chat. Kita lanjut ke pemateri yang kedua dulu ya. Bapak Bapak Saiful Hadi sudah hadir bersama kita di sini. beliau adalah Ketua LPMI di Iain Pemekasan. Saya mau tunjukkan CV beliau, saya izin. Baik, jadi untuk keynote speaker kita, ini juga guru kita, Bapak Dr. Haji Saiful Hadi MPD. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Masih termiut Bapak mikrofonnya. Assalamualaikum. Mas Tafi Udin, selamat kenal. Selamat kenal, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Ini ini mas, autokritik internal, orang dalam UIM Pak Bekasan. Betul, betul, betul. Jadi, keynote speaker kita hari ini, orang dalam semua ini. Kebetulan yang memang banyak membantu UIM, yang banyak berkolaborasi dengan UIM, kamu ucapkan terima kasih. ini Bapak Guru kita semua ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Saiful Hadi ini menempuh pendidikan sarjana, beliau tempuh di IIM Sunan Ampel, kemudian beliau melanjutkan program magister di Universitas Negeri Malang, dan dilanjutkan program doktoral beliau di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah beliau lakukan, itu sudah sangat mumpuni, beliau adalah ketua lembaga penjamin mutu di IIM, kemudian juga di UIM juga, banyak berkontribusi di dalam lembaga kami. Kemudian pelatihan-pelatihan profesional yang pernah beliau lakukan atau beliau ikuti, diantaranya ada pelatihan kehumasan, kemudian pendidikan dan pelatihan instruktur manajemen perpustakaan perguruan tinggi, kemudian pelatihan penelitian, penelitian dasar, analisis data, dan banyak yang lainnya. Beliau juga mengajar di beberapa mata kuliah, diantaranya adalah bimbingan dan penyuluhan, kemudian pengembangan kurikulum PAI dan etika profesi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Saiful Hadi untuk berbagi bersama kami, Bapak. Ya, terima kasih Pak Sefa. Saya ambil dulu materinya ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, saya memperhatikan dan menyimak materinya Mas Ahmad Sapiuddin. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, pada dasarnya ini adalah auto kritik. Saya pernah melakukan diskusi ini, materi ini pernah kita diskusikan sama Pak Rektor. Kalau tidak salah tiga tahun yang lalu ini Mas Sapiuddin. Kita mencoba melakukan huluisasi apa yang kita sebut dengan memantapkan dinamika penelitian, dinamika pengabdian yang berkorelasi dengan bagaimana melakukan upaya penguatan dalam konteks manajemen mutu kelembagaan. Ini yang menjadi kata kunci kegelisahan kita yang selama ini terjadi di lingkungan Universitas Selamat Selamat Dora. Kenapa saya katakan demikian? Kita kadangkala memang perlu tagline dalam mencoba melakukan upaya-upaya pengembangan jangka panjang yang itu menurut saya menarik untuk kita kaji bersama. Huluisasi dalam bentuk regulasi tentunya atau huluisasi dalam bentuk tagline istilah yang menarik menurut kita bersama sehingga itu menjadi bahasanya adalah branch image kegiatan yang bisa kita semangati bersama. Bisa kita semangati bersama. Ada mohon maaf ini sangat tekstual Mas Afi sangat tekstual. Menarik memang menurut saya ketika kita mencoba bahwa satu ketika Universitas Islam Madura ini punya branch image sebuah istilah yang menjadi gerakan yang menjadi gerakan dalam konteks manajemen mutu gitu ya. Dalam konteks manajemen mutu. Kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Islam Madura selama ini belum ada target kuantitatif gitu ya. Target kuantitatif. Kalaupun toh ada mungkin masih belum terukur secara secara spesifik. Kita ambil contoh. Pada kebijakan mutu, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dari Universitas Islam Madura. Pada kebijakan mutu, kita belum mendapatkan angka kuantitatif berapa persen dari seluruh dosen yang melakukan kegiatan penelitian, yang melakukan kegiatan pengabdian, ataupun bahasanya adalah berapa hasil penelitian dosen yang dapat tidak lanjuti di masyarakat. Ini menarik saya. Seperti tuntutan dari Mas Hafidin tadi itu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini akan berdampak secara masif berhadap perubahan-perubahan kehidupan yang ada di masyarakat. Kalau ini kita tetapkan menjadi sebuah catatan bahwa ada kerangka manajemen mutu yang ditetapkan oleh universitas, maka saya yakin bahwa pada saat ini jadi kalau kita lihat ada problem yang besar di masyarakat, kalau kita baca tentang pandemi itu kan jelas dampaknya bukan pada dampak orang-orang yang ada di menengah ke atas akan tapi dampaknya sangat terasa bagi masyarakat kalangan bawah. Kita ambil contoh, tumbuhnya unit-unit usaha baru sudah melemah, terus aktivitas jasa juga yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat rendah. Itu artinya apa? Kita melihat kondisi dan situasi masyarakat yang terjadi saat ini. ada tiga komponen dasar yang pertama adalah jumlah apa? Jumlah pengangguran, terus jumlah kemiskinan, dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan itu juga diukur dari kemampuan juga sangat rendah apalagi kalau kita kaitkan dengan aspek-aspek harga dasar bahan yang dibutuhkan. ini menjadi sebuah alasan bahwa penting ketika berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum ini dan itu menjadi gap, menjadi masalah yang sedang dihadapi, maka kehadiran perguruan tinggi merupakan sesuatu yang keniscayaan harus kita hadapi. Kata si Bermas sebenarnya kita ambil dari kepanjang kinergi pemberdayaan perusahaan masyarakat. Maka kemarin kita coba kita diskusikan dengan Pak Rektor, Pak Rektor marilah kita membuat program, marilah kita membuat membuat aktivitas yang benar-benar ada aksentasi dari kita ambil contoh tadi juga muncul ada tiga pilar gitu. Ada tiga pilar emas dan ini juga bisa menjadi empat pilar, menjadi lima pilar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Minimal ketika kita membranding sebuah kegiatan atau mencoba melakukan aktivitas pengembangan kelembagaan, jadi mohon maaf kalau kita selalu saja berpikir bagaimana pengembangan kelembagaan, karena materi kita kita bungkus dengan manajemen mutu kelembagaan gitu ya. Minimal tiga pilar ini saling keterkaitan, saling keterkaitan. Kemampuan perguruan tinggi untuk menggandeng pilar pemerintah, jadi biasanya karena hanya sepatah surat ide untuk memberikan sambutan. Seharusnya ketika kita mencoba kontrol sinergi pembergayaan bersemasarkan, maka semua unsur seharusnya terlalu secara utuh sebagaimana tadi yang digambarkan. Jadi stakeholder-stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan itu saling berkontribusi, tidak hanya sebatas live service dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tapi ada tanggung menjawab secara utuh, ada program yang dilakukan secara utuh dari hulur sampai kepada hilir. Sehingga aspek ini ketika kita mencoba membuat istilah sibermas maka ada alur yang dilakukan secara bertahap sampai bertemunya universitas dengan pemerintah itu melakukan kerjasama. Jadi akad fakta integritas kerjasama untuk hadir bersama di masyarakat melakukan kegiatan progres. Itu yang pertama. Ketika istilah sibermas ini kita tarik menjadi sebuah substansi istilah yang didalamnya ada muatan-muatan program. Maka kalau perguruan tinggi ya intinya adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penelitian atau lahirnya dinamika masyarakat yang memiliki kemampuan atau memiliki keberdayaan secara secara utuh. Artinya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, melakukan upaya-upaya untuk menemukan solusi dengan kemampuan potensi yang ada di sekitarnya itu yang paling yang tadi disampaikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat melakukan devirasi dalam bentuk proses-proses yang lebih aktual atau proses-proses yang lebih konkret sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi itu yang barangkali penting untuk kita coba kita telah bersama. Bapak-Ibu sekalian tadi kita sebutkan bahwa aspek produktivitas di dinamika suasana akademik kalau kita tinjau miliknya Universitas Islamadzure ini kan bunyinya masih presentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti dengan pengabian. Tapi belum ada angkanya Mas Afi. belum ada angkanya. Contoh kalau 25 penelitian 5 saja ditindak lanjuti dan itu menjadi program. Nah kita think dengan si Bermas maka akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Afi tadi. Jadi ada hulu sampai wadah hilir problem masyarakat tidak one day service akan tapi masyarakat berikan kesempatan kalau dalam teori partisipatory externship itu adalah masyarakat sampai mampu menjaga keberlangsungan mampu menjaga keberlangsungan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di perguruan tinggi. Nah saya pikir ini menarik kalau kita beri angka kepada kawan-kawan LPMI berapa sih angkanya yang dapat diukur oleh pimpinan bahwa kegiatan penelitian yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengertian itu benar-benar ada ukuran yang dilakukan untuk setiap tahun untuk setiap semester sehingga ketika kita ditanya akreditasi kriteria 9 ini mampu menunjukkan seperti ini. Begitupun juga kualitas publikasi ini yang diperbedakan. Jadi kita tidak sebatas memang pada laporan hasil penelitian tapi kalau mau meniru miliknya Mas Ahmad Safi Uden ini kelihatannya semua kegiatan penelitian outputnya adalah jurnal. Jadi kita sedang memulai di Universitas Selamandura dan kawan-kawan sudah lumayan tinggal bagaimana men-target Pak Rektor memberikan target Pak Rektor memberikan reward bahasanya mohon maaf Pak Rektor kalau kita sebut ini kan bagian dari upaya peningkatan manajemen mutu jadi ada apa ada sinergi berapa hasil yang dilakukan dan bagaimana reward tentunya reward tidak harus dengan uang reward tidak harus dengan aspek finansial tapi bagaimana mencoba melakukan melakukan upaya menerjemahkan sinergi ini akan menghasilkan sesuatu yang berdampak kepada individu atau dosen yang ada di perguruan tinggi ataupun juga sangat akan berdampak kepada institusi ini yang terpenting saya menemukan referensi hal-hal yang bagaimana kita lakukan supaya ini menjadi konteks proses konteks proses manajemen mutu Pak 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 Hadi suaranya oh iya iya mbak makasih ini kalau di perguruan tinggi perguruan tinggi lintas luar saya pikir sudah sudah jalan pesat gitu ya ini kasus kita yang kita branding adalah bagaimana meningkatkan eksistensi perguruan tinggi di daerah Mas Ami, eksintensi. Perguruan tinggi di daerah. Ada dua kelompok mandatori perguruan tinggi, pertama dalam konteks layanan pendidikan, yaitu pendidikan tinggi, dan yang kedua, mandatori yang kedua yang kita harapkan adalah perguruan tinggi mampu melakukan inovasi-inovasi sehingga yang ada di dalamnya muncul apa yang disebut dengan unit-unit usaha atau unit-unit bisnis yang dapat dikembangkan menjadi bagian penting tantangan perguruan tinggi untuk bisa berdaya dan mampu memiliki kemampuan pemandirian dalam program-program penguatan yang ada di dalam. Bapak melihat empat kuat geran ini, Bapak-Ibu sekalian, maka jelas bahwa perguruan tinggi hakikatnya adalah senter atau pusat penguatan terjadinya interaksi gitu ya antara institusi dengan masyarakat yang tidak terputus. Artinya bahwa aktivitas-aktivitas pengembangan kelembagaan itu akan berdampak kepada perhatian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada masyarakat untuk bisa selalu berhubungan terat dengan dinamika perubahan, dinamika pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kita ambil contoh kalau yang di kuadran bawah konteks bisnis ini, program-program pengembangan diri. Apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi? Salah satunya adalah sertifikasi-sertifikasi kemampuan yang dapat diharapkan, diharapkan. Nah tentunya adalah lulusan. Lulusan kan tidak selesai di S1 seperti itu. Akan tapi harapannya ada upaya saling ketergantungan antara lulusan yang sudah ada di mana-mana akan tetap memiliki hubungan yang erat ketika program-program yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu menarik. Jadi kita punya fakultas hukum gitu ya, melatih alumni untuk bisa jadi advokat. Kita punya fakultas pendidikan, punya prodi, paut. Mungkin ini menarik ketika mahasiswa yang sudah lulus diberi perancangan program kegiatan pengasuhan, parenting yang akan menjadi kompetensi yang dapat di, bahasanya ya di pelayanan jasa pengembangan diri di masyarakat, nah basenya adalah basis ilmiah, maka di situ akan menjadi hubungan yang erat antara perguruan tinggi dengan masyarakat itu akan selalu menciptakan, akhirnya menjadi katalisator lah, menjadi katalisator perubahan-perubahan yang selalu berdampak secara masif, berdampak secara sistemik, dan itu ada dalam dinamika berguruan tinggi. Kalau di kuadran yang sebelah kiri, saya pikir juga sangat menarik. Jadi ada program-program yang umum yang seringkali dilakukan oleh, nah jadi kalau di UIM ini kan sering ada kegiatan istighosah gitu, jadi istighosah kumpul dengan masyarakat. Tapi sebaiknya ke depan ditingkatkan. Apa yang bisa dilihat? Promosi-promosi pengetahuan yang dikembangkan. Nah pemahaman-pemahaman kehidupan kehidupan masyarakat yang moderat. Nah ini kan menarik. Jadi tidak hanya selesai pada aspek, pada aspek kuasa keyakinan, akan tapi nyampe pada pemahaman secara konstruktif kehidupan yang ada di masyarakat Unifadura, yang ada di tengah itu adalah menjadi kuasa untuk melakukan, bahasanya adalah transformasi. Bahasanya adalah transformasi. Mentransformasi nilai-nilai kehidupan yang itu didapat dari perguruan tinggi. Meskipun tidak terlalu aktif pengguna yang ada di sini, tapi pengguna pasif. Soal universitas untuk memberikan layanan umum tersebut. Nah pada kuadran di atas yang sebelah kanan saya pikir ini adalah mandatori universitas untuk melakukan diri dan mengamperguruan tinggi, menghasilkan lulusan di sebelah kiri atas. Sudahkah kita mencoba melakukan perbaikan mutu kelembagaan? Sehingga masing-masing prodi, masing-masing fakultas, punya semangat program unggulan. Program unggulan. Sehingga banyak orang akan ke Universitas Selamat Dura untuk magang. Jadi bahasa magang ini kan kalau diterjemahkan dalam konteks bisnis, maka mereka akan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan universitas atau pendapatan perguruan tinggi dari hasil kegiatan-kegiatan yang dikembangkan itu. Nah sehingga pola yang seperti ini maka aktivitas-aktivitas kegiatan penelitian dan pengabdian akan terjabarkan secara utuh. Nah ketika kita masukkan, ketika kita orientasikan dan dibesain pada jadwal kegiatan akademik secara menyeluruh tahunan yang ada di Universitas Selamat Dura. Jadi ini yang kita sebut bagaimana menghuluisasi dinamika kultural kegiatan pengabdian, kegiatan penelitian yang dilakukan selama ini dengan tayong. Ketika kita bicara dengan manajemen mutu, harus ada regulian manajemen mutu. Kelembagaan inilah yang kita harapkan bisa mempercepat, bisa mempercepat dalam proses pengembangan pembangunan. Saya pikir ini yang menarik menjadi bagian penting menurut upaya pemahaman menerjemahkan hasil diskusi dengan Pak Rektor beberapa tahun yang lalu. Jadi kata si Bermas, maka akan mendorong upaya pegeruan tinggi melakukan kerjasama-kerjasama konkret. Jadi perluasan pendidikan, perluasan pengabdian, perluasan penelitian, tidak hanya stakeholder-stakeholder yang ada di regional, tapi juga stakeholder nasional. Barangkali melalui jaringan-jaringan yang sudah dilakukan, sampai juga pada bagaimana memperkaya kerjasama itu sampai di luar pergeruan tinggi yang ada di negara kita. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ini menyemangati materi-materi yang ada di Mas Sabe tadi sebagai dinamika proses memperluas kawasan penelitian. Kawasan penelitian termasuk salah satunya adalah penelitian-penelitian sosial humaniora. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sefa, Mbak Medan, dapat menambah kekayaan proses menuju Universitas Tunggul, katanya Pak Rektor, pada tahun 2045 di Asia Tenggara, Mas. Ini cita-cita, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saiful Hati. Luar biasa sekali, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada peserta yang mau bertanya. Saya cek dulu di kolom chat. Di kolom chat masih belum ada pertanyaan. Silakan untuk Bapak-Ibu peserta yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau yang mau cari solusi atau minta tips dan trik dengan para keynote speaker kita, dipersilahkan. Ini yang ada di kolom chat masih sifatnya curhat ini, Pak Udin. Jadi, masalah polusi air di tempatnya masing-masing ini. Memang berarti masalah bukan hanya masalah global, tapi juga masalah yang di sekitar kita sendiri, tapi belum terpikirkan barangkali, Pak Udin. Masalahnya banyak, tapi tidak terpikirkan untuk ke sana. Yang termasuk saya sendiri maksudnya. Ketika saya bingung untuk cari ide, pengemas, ataupun penelitian yang dicari itu yang jauh. Terbentur dengan teknologinya tidak ada, misalnya. Tapi ternyata yang di sekitar kita yang kadangkala terlupakan. Silahkan Bapak-Ibu, yang mau bertanya boleh untuk raise hand, boleh. Mau bertanya di kolom chat, juga boleh. Silahkan Bapak-Ibu, yang mau bertanya boleh. Sambil menunggu ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta, barangkali mungkin ada yang mau menyapa para narasumber kita kali ini. Misalnya, ada Bapak Dr. Hozairi di sini. Barangkali mau menyapa, Bapak? Bapak-Ibu. Silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu, bisa sodakoh pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti kan memberikan kesempatan yang lainnya untuk belajar lebih banyak lagi. Silahkan. Mungkin saya, Bu Siva yang bertanya. Siap, siap Bapak. Supaya ramai. Jadi begini, menanggapi tadi penjaminan motu internal. Jadi begini ya, pengalaman saya sebetulnya, mungkin jadi ide untuk teman-teman ya. Kita itu punya satu namanya, apakah kita sebutlah tujuan dalam bentuk remster, dan sebagainya itu yang kita susun di dalam universitas itu. Kemudian, satu lembaga itu, setiap awal tahun biasanya kan kita membuat yang namanya RKT. Dan itu juga menjadi bagian dari fakta integritas yang di akhir tahun itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, siapa yang akan mengevaluasi itu? Salah satunya LPMI. Dan di situ kriterianya harus jelas. Makanya sering saya kritisi universitas di Indonesia itu ketika membuat remstra dan sebagainya, isinya itu kumpulan tujuan-tujuan, kayak tadi mengembangkan UNIF, menjadikan UNIF unggul, menjadikan apa. Strateginya nggak tahu harus apa. Indikaternya nggak tahu harus apa. Misalnya, kalau kita punya tujuan itu, maka harus jelas. Membuat dua riset senter. Jadi, yang dibawa itu tahu. Dan itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Kemudian, yang terkait publikasi. Ada berapa hibah internal yang dimiliki. Kemudian, di akhir evaluasinya, berapa publikasi yang diperoleh dari itu. Misalnya, 50 persen kah? Atau 75 persen kah? Jadi, itu menjadi bahan evaluasi. Kalau itu tidak ada, orang mengerjakan as usual. Jadi, buat gitu aja. Nggak ada evaluasi untuk kami bersama. Kita pun tidak janji apa-apa. Kira-kira begitu. Maka, tidak hanya UIM, semua universitas yang selalu saya kritisi itu mimpi aja. Mau unggul di Asia Tenggara, mau di Tenggara. Dari awal saja sudah tidak tahu harus ngapain. Hanya angan-angan saja. Kira-kira begitu. Dan, kalau kami di UNUSA, tugas itu oleh LPMPI. Jadi, Lembaga Penjaminan Motu itu tiap tahun itu melakukan audit untuk satu universitas. Itu tidak hanya lembaga, kemudian pro, di fakultas, terkait apa yang dijanjikan di dalam RKAT itu. Dan indikatornya jelas. Berapa peningkatannya, berapa yang dijanjikan, 20 persen, 1 persen, dan sebagainya. Jadi, ketika di akhir tahun diaudit itu tidak sesuai janji, maka sebetulnya harus berlaku punishment. Punishmentnya itu mungkin perlu dipikirkan juga. Apakah punishment yang mungkin sedang-sedang saja, atau cukup keras, atau bahkan keras. Kira-kira begitu. Disesuaikan dengan universitas masing-masing. Kadang mungkin terlalu keras, kabur semua misalnya. Tapi, kalau terlalu lembek juga, orang nggak patuh. Kira-kira begitu. Dan itu menjadi pertanggung jawaban. Saya sebetulnya, ketika kemarin Profno itu telpon bahwa tidak bisa ikut, kebetulan bisa reuni dengan UIN, kira-kira begitu. Saya itu, Pak Saiful itu, sejak saya diundang Pak Ozai di tahun 2016, kira-kira begitu, saya itu selalu sampaikan ke teman-teman. Saya selalu mantau, kira-kira begitu, teman-teman di UIN, kemudian yang berapa itu yang sudah ikut pelatihan. Saya kadang iseng-iseng tiap hari lihat, anak ini sudah bekerja atau belum, atau kemarin itu hanya datang saja ngisi absen. Kira-kira begitu. Saya ketika disampaikan suruh ke UIN, bagus, jadi bisa reuni ke teman-teman. Dan kebetulan, tadi Pak Rektor sedikit bercanda, katanya, tiba-tiba di UNUSA, di UNUSA, kira-kira begitu, yang pasti, meskipun saya di mana, jika kita bisa di Silaturahmi, Monggo, ke Surabaya, untuk diskusi, atau bahkan kebetulan, saya lagi ke Madura, misalnya, Monggo, kita bisa diskusi di mana, di ruang kopi, tidak harus formal. Jadi, apa yang bisa dikerjakan UIN, apa yang bisa dikerjakan, seluruh universitas NU yang, yang ada di Indonesia. Jadi, kita sekarang itu, bekerjanya jangan sendiri-sendiri. Kalau mau saingan, jangan ke UNUSA, kira-kira begitu. Kalau mau saingan, langsung tembak saja, Harvard, kira-kira begitu. Nah, sesama NU, kita harus bekerja bersama, kolaborasi bersama, apa yang bisa kita share. Apakah keilmuannya, apakah kemampuan resursusnya, yang ada di dalam, baik lab, baik sebagainya, sharing antar dosen, mahasiswa, dan sebagainya, dan itu harus diperkuat. Itu kira-kira, untuk teman-teman, semoga setelah ini, sudah ada yang bertanya. Pak Udin, ini Alhamdulillah, sudah ada yang bertanya. Saya, siapa ini? Ada Bu Wiwin Puspita Hadi, beliau dari UTM. Ini mau bertanya, jadi mengapa sih, desa itu, mayoritas digunakan, sebagai sasaran, pengabdian masyarakat. Padahal di desa itu, sudah punya dana desa, yang angkanya mungkin, juga lumayan besar. Dan bagaimana, menyikapi hal tersebut, kriteria yang lolos, dana hibah itu, seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, good. Good. Mungkin begini ya, kenapa sih desa itu, harus selalu menjadi sasaran, mungkin pentingnya itu. Sebetulnya bukan itu kriterianya. Kriterianya itu, tadi di awal saya sampaikan, ada masalah. Ada masalah dulu, dan itu tidak harus di desa. Atau bahkan, di universitas kita bersama pun, punya masalah. Dan itu bisa menjadi, sesuatu yang bisa kita kerjakan, kira-kira begitu. Dan kemudian, kan di desa itu, ada dana desa, makanya konsep yang tadi saya tawarkan, itu integrated manner. Antara saintis, seantara government, antara industri. Nah, kebanyakan kita itu, makanya sempat saya singgung tadi, apa yang dilakukan government itu adalah short term saja. Jadi, kalau ada krisis, menyediakan air botol saja itu. Udah, di situ, tahun depan buat kayak gitu lagi. Saya nggak tahu, kan tipenya pemerintah memang, memang selalu seperti itu. Makanya, apa yang bisa kita kerjakan, long termnya kita pikirkan, sebagai, sebagai saintis. Makanya, kalau kolaborasi secara terintegrasi antara itu, itu bisa memanfaatkan itu. Saya tidak tahu apakah secara undang-undangnya, dana desa itu bisa dikelola bersama, menunjuk universitas untuk menyelesaikan masalahnya, saya nggak tahu, saya nggak akan masuk ke situ. Tetapi, yang paling penting, kita bisa ya, mengundang industri. Makanya, saya selalu sampaikan, industri itu punya banyak dana, CSR, dan sebagainya. Kemudian, internasional institution, misalnya, Asian Development Bank, itu salah satu yang selalu memberikan dana besar-besar. Dan yang tahun ini, saya dapat dari UNICEF itu, 1,2 M. Artinya, kita bisa cari keluar, tidak harus memanfaatkan dalam negeri saja. Kemudian, kriterianya, supaya lolos hibat itu terkait pengambilan masyarakat, makanya saya kasih clue tadi. Yang semoga ini selalu diingat oleh teman-teman. Jangan one day service. Jadi, ketika kalian mengejukan pengabdian masyarakat, kepada dikti, dan sebagainya, dalam proposal itu, kalian hanya datang ke sana, ngasih pelatihan sehari, habis itu selesai, sudah pasti nggak didalami. Jadi, apa yang bisa kita lakukan adalah, tentukan dulu masalahnya, apa yang kamu bisa lakukan secara continuously. Syukur-syukur, jika itu diturunkan dari aktivitas risetmu. Makanya penting, universitas mengatur itu. Bahwa riset itu, kemudian pengabdian itu, adalah hilirisasi dari apa yang kalian kerjakan di riset itu. Dan itu harus diatur oleh universitas, bahasanya dalam Renstra tadi. Kalau tidak, universitas itu nggak jelas kerjanya. Risetnya apa, pengabdiannya apa, kacau. Padahal, ketika kita mengupdate, misalnya yang dilakukan oleh LPPM itu, dalam Simlitapmas, dan sebagainya itu, kita import itu, Renstra itu. Dan itu yang dibaca oleh dikti. Ketika kalian mengejukan proposal, kemudian tidak sesuai dengan itu, sudah pasti nggak diterima. Kemudian one day service juga nggak diterima. Tapi kalau kalian pengabdian masyarakat, oke, Desa Pademaul, tadi saya bilang, oh dia selalu krisis, oke, pertama apa yang dilakukan? Riset dulunya, pahami dulu bagaimana, kenapa bisa air bersihnya, bagaimana kebutuhan airnya, bagaimana resource yang tersedia, riset dulu. Setelah itu, hasilkan satu produk. Produk habis itu, ini kan ke masyarakat, berikan pelatihan, bagaimana menginstall, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengevaluasinya tadi. Dan itu pengabdian. Dan itu jadikan daerah itu sebagai, dalam bahasanya, desa binaan, kira-kira begitu. Desa binaan ini nggak maksud harus desa, itu tempat, satu tempat yang kita bina, untuk menyelesaikan masalahnya. Syukur-syukur, dari awal kita punya konsep. Jadi kayak tadi yang saya tawarkan, sponsiti konsep, saya mau jadikan, Pademaul itu sebagai, contoh sponsiti konsep di dunia. Apa saja yang diperlukan, apa saja masalahnya itu, itu desain, minta ke dikti, iya diterima itu pasti. Saya yakin itu, saya yakin itu diterima. Karena konsepnya itu, tidak hanya one day service, kemudian, apa yang bisa dilakukan institusi, universitas, makanya saya lalu, saya juga sampaikan, dan ini juga kami praktekan di UNUSA, terkait hibah, terkait pengabdian masyarakat. Kemudian terkait hibah penelitian. Daripada kalian pecah-pecah dana, 1 juta atau 500 ribu, ke semua itu, jadikan satu penelitian yang terintegrasi, kolaborasi. Jadi misalnya biologi, gabung dengan fisika, gabung dengan apa, akan melakukan riset apa, yang impact-nya jauh lebih besar, daripada saya kasih ke Bu Siva sejuta, ke Bu Arin sejuta. Mereka selalu ngerjain apa-apa. Ujung-ujungnya paling terkait penelitian buat ini, buat penelitian. Akhirnya pengabdiannya juga pelatihan pembuatan pentol berbasis singkong. Makanya yang konsep ini, kita gunakan saja. Misalnya kalian, tapi itu punya dana 100 juta, ya sudah, nggak usah muluk-muluk. Misalnya itu 100 juta, jadi 10 proposal saja, yang dikompetisikan seluruh UIN. Dan itu biasakan begitu. Daripada diberikan sama rata 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Hasilnya yang tadi. Dan itu sudah kami praktekkan. Dan kemudian ke depan, kami juga di UNUSA itu akan semakin menaikkan jumlah pendanaan itu. Supaya impact-nya lebih terasa. Kalau tidak, ya tadi pasti kalian berpikir begini, orang UIN cungang masing 500 ribu, Pak, ya satu hari, one day service. Pasti saya ada yang berpikir begitu tadi. Betul. Saya setuju itu. Makanya apa yang bisa dikerjakan. Itu UIN menyediakan itu, kolaborasi saja, antara fisika, biologi, dan sebagainya. Kemudian, atau enggak, kalian desain satu pengabdian masyarakat, proposalnya, sesuaikan dengan renstra kalian, dan kemudian tunjukkan di dalam proposal itu bahwa aktivitas ini tidak one day service. Jadi mulai apanya, mulai apanya, mulai apanya, minimal 6 bulan. Ini saya kasih bocoran, supaya teman-teman setelah ini bisa membuat proposal, minimal aktivitas itu 6 bulan. Pekerjaan pengabdian masyarakat. Dan silahkan diuji ke Dikti. Setelah ini. Saya rasa masuk. Itu kira-kira semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan juga tips dan triknya. Ini teman-teman patut untuk menyimak karena biasanya pengajuan proposal Hibah dari Kemenis Tek Dikti itu dibuka pertengahan Oktober. Jadi, jangan menunggu nanti pengumuman dibuka baru menyusun, tapi barangkali sudah bisa disusun mulai dari sekarang, mulai dari pembentukan timnya, riset, kemudian menemukan masalahnya supaya nanti kita bisa meraih dana Hibah itu supaya tadi itu pengemasnya bisa optimal. Terima kasih Pak Udin untuk selanjutnya. Ada pertanyaan juga di sini dari Askur Rahman. Bagaimana manajemen tim menurut Pak Udin? Bagaimana manajemen tim yang terlibat dalam program tersebut sehingga bisa efisien dan efektif? Terima kasih. Makanya tim ini juga krusial gitu. Makanya tadi saya singgung ada fisika, biologi, gabung sama-sama. Kalau nggak satu suara nanti berantem aja kan kerjaannya. Kira-kira begitu. Makanya di awal konsep itu harus dibangun. Oh, saya mau kemana? Misalnya begini. Oke, saya mau jalan ke Madura. Oke. Jalan, kan ada berapa langkah? Anggap 100 langkah misalnya. Oke, 10 langkah disumbang oleh ini. Karena ini terkait biologi. Makanya Bu Siva yang handle. 10 langkah berikutnya disumbang oleh Bu Arin. Karena ini terkait fisika. Kemudian sampai 10 selambat pun. Kalau diperes, diperes semua, dikumpulkan jatuh, menyelesaikan daerah itu. Masalah itu. Kira-kira begitu. Cara memanajemen. Kalau nggak, berantem. Jadi memang harus ada proporsi masing-masing yang setiap bidang keilmuan itu mengambil peran. Dan itu harus tertuang di dalam proposal. Kontribusinya seperti apa. Kira-kira begitu. Bapak, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ini ditujukan ke Pak Hadi. Bapak, mohon sarannya bagaimana mengoptimalkan kemampuan perguruan tinggi di daerah supaya bisa memberikan manfaat yang setinggi-tingginya. Barangkali tadi sudah mungkin butuh penekanan, Bapak. Iya. Tadi menarik kenapa desa dengan dana desainnya itu menjadi bagian penting seharusnya kita coba melakukan komunikasi. Selama ini memang ada yang kita sebut dalam dinamika perubahan sosial itu apa yang disebut dengan ego sektoral. Danamu ya danamu, danaku ya danaku. Gitu Mas Afiudin ya. Itu yang beberapa, ya mohon maaf kalau ada kepala desa yang akan, yang ada di ruangan ini, yang seharusnya adalah bagaimana ketika ada kawan-kawan universitas melakukan penelitian, melakukan pengadian, nah bertanya, kamu punya dana berapa? di desa saya sediakan ini loh. Saya pikir memang tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik saja, tapi ada dana-dana yang digunakan untuk pengembangan SDPN. Saya pikir kita banyak lah referensi itu. Cuma ego sektoral itu tadi yang perlu kita. Ini memang yang bermain harus Pak Rektor ini Pak untuk melakukan itu. komunikasi, melakukan akad kerjasama, sehingga berbagi peran itu menjadi bagian penting untuk kita satukan menjadi satu persatuan dalam konteks proses pengembangan kelembagaan ini. Nah, memperkaya kerjasama yang konkret, tidak hanya sebatas desa saya dapat dijadikan kegiatan gitu ya. Tapi bagaimana desa itu juga ada upaya yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam konteks unit bisnis sebuah kelembagaan, apa yang dipacu oleh universitas, maka sasaran pasarnya pun juga rakyat atau masyarakat. Kira-kira kalau Universitas Islam Madura ini mau membranding unit bisnis apa? Kemarin ada kopi dayo gitu ya. Kira-kira kalau kopi dayo jahit cabai jamu. Cabai jamu. Nah, ini kalau kita nanti akan kita kembalikan menjadi bagian dari proses-proses pengabdian. Kan kita bisa bawa lagi kepada masyarakat untuk bisa jadi pangsa pasar kita lagi. Saya pikir kok itu yang menjadi menarik. Jadi ada hubungan mutualisme yang harus kita bangun bersama. Nah, apa yang dimiliki universitas, proses-proses bisnis dari yang paling kecil gitu ya, yang paling sederhana di tingkat mahasiswa atau di tingkat institusi. Nah, itu yang akan penting barangkali untuk dikembangkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mampu membiayai sendiri program-program pengembangan kampus. Terima kasih, Mbak Seva. Bapak, terima kasih. selanjutnya silakan barangkali ada para peserta yang masih mau bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan, ini dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Ahmad Bayhaki, pertanyaan untuk Pak Udin dan Pak Saiful Hadi adalah bagaimana membangun image kampus untuk bisa diterima oleh mitra. Hal ini biasanya kerjasama antar kampus dengan beberapa desa mitra atau kelompok masyarakat tertentu hanya dianggap sebagai komoditas politik masing-masing pihak. Sehingga yang terjadi adalah pengabdi dianggap harus membawa sejumlah dana tertentu yang bisa diserahkan kepada masyarakat. Aduh, ini gimana nih Pak? Ya jadi karena kita mungkin di Madura ya Bapak ya barangkali masih ada stigma-stigma yang seperti itu di wilayah-wilayah tertentu. Nah bagaimana menurut Pak Udin maupun Pak Saiful Hadi ini supaya bisa membangun image kampus yang baik bagi mitra. Siapa dulu Mbak? Makanya penting ini Mbak penting reputasi itu penting jadi reputasi itu dibangun ya bukan hanya dipoleh saya kira-kira begitu dan ini saya selalu sampaikan ke teman-teman nah terkadang terkadang begini makanya memulai reputasi itu yang paling krusial itu adalah personalnya dulu baru kita bangun sampai ini menjadi oh universitas ini memang bagus nah orang-orangnya begitu tapi sekali personalnya jelek ya orang akan melihat itu sebagai bagian itu sampai ada begini pengalaman pengalaman saya itu terakhir itu Alhamdulillah dapat dana dari UNICEF dari UNICEF PBB dan itu mengalahkan universitas-universitas yang powerful di Indonesia padahal UNOSA UNOSA siapa sih ininya yang yang kenal kira-kira begitu dan ternyata setelah kita telusuri mereka tidak melihat siapa institusinya dia melihat siapa sih personalnya yang mengajukan kira-kira begitu makanya penting sekali reputasi itu dijaga supaya tidak ada terkesan sekali jelek sekali itu terutama kalau di Indonesia mungkin ini masih agak subjektif tetapi untuk organisasi internasional kemudian beberapa universitas di luar itu personal itu sangat penting hubungan personal itu jadi kalau misalnya sudah tahu Bu Siva seperti apa itu kira-kira Bu Siva ngajuin aja yang ngajuin siapa-siapa sudah tidak dibaca yang lain karena sudah tahu reputasinya Bu Siva seperti apa kemudian dan sekali diberikan kepercayaan itu penting seperti misalnya tadi cara mengevaluasinya pesederhana saja dulu dari internalnya berikan dana kemudian apakah dipertanggungjawabkan secara baik atau tidak dana oleh lembaga dan itu itu menjadi bahan evaluasi sebetulnya untuk kalangan kampus orang ini bisa dipercaya kalau itu sudah tidak bisa dipercaya orang luar pun sudah agak susah mempercayai tapi sekali percaya dan kami punya pengalaman di UTM itu kita dapat Newton Fund Newton Fund itu pendanannya cukup tinggi sekitar 21 miliar kira-kira begitu apa yang kita lakukan secara umum sekali lagi saya ulangi lembaga itu basicnya trust jadi kalau orang sudah percaya seperti Newton Fund ngasih itu gak pernah meminta kuitansi makan nasi padang gak ada itu karena sudah percaya di awal dan itu sudah dibangun dari mana dari track record track record kita jadi apa yang dipertanggungjawabkan ya apa yang prosesnya saya mau janji untuk bangun beberapa negara itu untuk konsep water resource management kita kerjakan habis itu selesai sudah laporannya jadi mereka tidak minta yang tadi saya bilang sering bercanda itu kwitansi makan nasi padang di Wartagaja diminta kira-kira begitu karena dari awal itu sudah trust dan di universitas mohon itu dibangun dan saya di Unus saya itu sudah bangun jadi ketika kami memberikan pendanaan ke dosen-dosen oke kita trust pada kalian jangan pernah nudai itu dan pelaporan kepada kami gak merepotkan yang penting kamu janji dan itu kami bisa evaluasi oh evaluasi tahun depan kalau orang ini sehari ini nakal tahun depannya susah mereka dan itu dibangun karena ini bisa kita kontrol internal tetapi kalau misalnya kediktif kita sudah bisa gak kontrol karena kuitansi-kuitansi itu sudah diminta tapi untuk internal mari kita bangun kepercayaan itu kejujuran itu nanti ketika berkomunikasi dengan eksternal itu sudah kita sudah terbiasa sudah terbiasa dan kalau dicujur dan sebagainya itu melaporkan kemudian apa yang kita janjikan kita delivery kira-kira begitu dan itu mohon teman-teman UIM bangun itu suatu saat orang tidak akan melihat UIM ada di mana sih tapi oh ini Bu Siva yang mengajukan kira-kira begitu dan itu lebih memudahkan untuk mendapatkan pendanaan kira-kira begitu semoga bermanfaat Pak Udin terima kasih jadi yang utama tadi ditekankan oleh Pak Udin adalah membangun track record baik itu secara personal maupun dari institusi untuk Pak Bayhaki gimana Bapak apakah sudah cukup atau masih ada yang mau didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Udin atau saya berikan kesempatan kepada Bapak Syekul Hadi mohon ke Bapak jika ada yang mau ditambahkan iya menambahkan saja dalam dinamika kultur manajemen untuk kelembagaan ada istilah yang kita sebut menghabituasi gitu ya menghabituasi mungkin kalau di UNUSA habituasinya sudah di atas level kesekian gitu ya tapi ketika kita mencoba kritik internal habituasi kita di permen penristek permen permen dikbut gitu ya nomor 20 tahun 2017 nah itu setiap dosen mohon maaf ini agak klasik ini Mas Afi ya tapi perlu kita ungkap lah nah penristek permen dikbut 20 2017 itu berbunyi bahwa setiap dosen yang dapat sertifikat pendidik serdos maka tiga komponen tidak boleh tidak boleh tidak boleh kosong jadi tidak boleh kosong kenapa seperti itu kita habituasi ya agar tidak sekedar penelitian yang dilakukan tanpa target sekedar nyampe pada laporan dan telah divalidasi oleh asesor selesai nah yang terpenting adalah ada aspek di mana setiap SDM yang dalam artikel hari ini saya sebut bahwa kita membutuhkan SDM yang memiliki kepedulian berangkat kepedulian jadi peduli terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat yang selalu tidak menguntungkan dalam konteks saat ini yaitu pandemi oleh karena itu menghabituasi proses ini melalui aturan-aturan yang ada dan setelah itu sudah menjadi kebiasaan untuk bisa tuntas sesuai dengan pedoman maka saya yakin ada perubahan-perubahan yang lebih lebih baik lagi ketika ada aspek-aspek yang didorong ke arah yang lebih lebih meningkat baik secara personal ataupun secara institusional yang ada di masing-masing lembaga saya pikir itu Mbak Sefa mudah-mudahan Mas Bayaki juga banyak sekali yang menjadi bagian penting mengembangkan institusi fakultas ekonomi untuk bisa memiliki program-program unggulan program-program yang terkait dengan layanan umum ataupun program-program yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi lulusan yang itu dapat disertifikasi oleh fakultas ekonomi saya kok menariknya seperti itu Mas Bay Haki jadi ada rancangan program rancangan program kegiatan fakultas ekonomi karena branding unit bisnis itu bukan di universitas tapi ada di ada di fakultas ada di prodi atau di atau di apa itu laboratorium yang bisa memberikan memberikan layanan layanan umum pada alumni atau pada masyarakat pada umumnya ayo kita bersama cari program Pak Bayaki membuat sertifikat kompetensi auditor itu ya saya pikir banyak dibutuhkan dan saya kok yakin laku jadi makanya LSP kemarin yang disampaikan oleh mari kita tangkap menjadi kebutuhan program tidak apa-apa mohon maaf kalau bahasanya jualan ya Mas Habi ya jualan program meskipun tidak berbunyi seperti itu tapi bagaimana menggandeng masyarakat ternyata membutuhkan kehadiran kita untuk melakukan kebaikan kualitas itu terima kasih Bu Sefa mohon izin sebentar mumpung ketemu dua master ini gini Pak kenapa saya bilang ada mindset dari mitra baik itu pokmas ataupun pemerintah desa kadangkala hal yang menjadi kesulitan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat hanya keilmuan adalah ada beberapa bidang ilmu yang sifatnya tidak teknis kami pribadi yang di fakultas ekonomi yang orang-orang akutansi malah dianggap bukan mitra oleh desa karena akan edukasi terkait dengan pertanggung jawaban dan itu dianggap musuh malah terkadang nah oleh sebab itu kadangkala kemudian kami geser sedikit ke pemberdayaan yang bersifat jangka panjang memang orientasinya harus bekerjasama dengan beberapa fakultas nah karena saya setuju sekali misalnya Pak Udin tadi ada renstra yang diputuskan misalnya sehingga programnya perguruan tinggi dalam satu atau mungkin tiga lima tahun ke depan itu sudah di plotting maunya terjun di bidang apa sehingga seluruh prodi bisa terjun di situ meskipun kadangkala ini menjadi polemik juga karena ya maaf maaf kita ambil contoh ada salah satu kampus yang teknisnya adalah di keunggulannya di pertanian misalnya yang orang-orang pendidikan bingung mau ngapain akhirnya ngikut aja ngikut aja nah karena kita sudah kekayaan universitas misalnya bagaimana membangun seperti yang Pak Udin bilang tadi ada sebuah kekesan personal mungkin itu terutama yang tidak bersifat teknis yang tidak bersifat teknis jadi bagaimana itu bisa dibangun terima kasih terima kasih Pak Bayhaki mungkin mau ditanggapi lagi Pak Hadi atau terima kasih mas Bayhaki mungkin oke terima kasih jadi begini memang fenomena itu ada ya kita punya masalah kemudian kita menyelesaikan masalah itu kemudian tapi mungkin tanggapannya berbeda kalau menurut saya menurut saya komunikasi itu penting dari awal ya komunikasi terutama dengan aparatur desa itu kami juga punya pengalaman disitu sampaikan apa yang kita kerjakan ini begini jangan tiba-tiba datang kemudian tidak ada komunikasi kemudian mau melakukan pengabdian masyarakat disitu ya pasti kecuriganya akan sangat tinggi mulai saja menurut saya dari yang paling dekat dengan dengan kampus kita kan kita biasanya sudah punya MOU saya itu selalu sekarang cukup intensif melakukan kerjasama tidak hanya dengan perusahaan kemudian pemerintah tetapi juga dengan desa-desa yang potensinya tinggi dan kemudian lakukan komunikasi kemudian baru kita akan sampaikan beberapa apa yang bisa kita bangun universitas untuk memberdayakan disana kalau misalnya aparaturnya tidak bisa kita berdayakan ya masyarakatnya yang kita berdayakan makanya opsi jangan misalnya habis itu wah susah nih jadi kalau gini gak ini sudah kita pikirkan justru disitu seninya sebetulnya memberdayakan orang itu seni jadi kita harus pikirkan maka komunikasi di awal harus sampaikan secara bagus kemudian membangun satu desa itu memiliki ciri khas misalnya oke lah misalnya ciri khasnya apa tadi KKN Prodi atau apa gitu ini saran untuk kita bersama kalau membuat seperti itu memang harus jelas di Renstra Universitas yang itu tidak setiap bulan setiap tahun diganti gitu selesaikan dulu sampai selesai baru kita pindah lagi tematik ininya baru kita pindah lagi jangan KKN tahun ini Prodi tahun depan militer gitu tahun depan ini sebetulnya UIM ini apa sih tujuannya kira-kira begitu jadi memang tertuang di Universitas dan yang bawah itu menjalankan dan tematik atau ciri khas dari Universitas itu dibangunnya tidak 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 lompat-lompat itu dibangun dari bawah 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 dan itu kontinu misalnya itu jangka enam tahun sekali lima tahun sekali atau seperti apa jadi tuntas apa yang kita kerjakan kira-kira begitu semoga semoga bermanfaat sekali lagi memilih metra itu juga perlu seni makanya pendekatan dari awal MOU dulu kemudian ini baru mulai diskusi biasanya pengalaman saya ketika kita sudah dekat dengan desa kita tidak perlu mencari masalah mereka yang menawarkan masalah itu pak disini itu ini lho pak disini ini lho pak baru kita masuk tapi kalau kita misalnya pak saya mau benarkan itu ya itu agak sensitif tapi kalau kita mendekat pengalaman saya dengan beberapa desa akhirnya mereka cerita pak disini akhirnya ini lho pak pak ini oke itu adalah oke saya bantu menjadi pengabdian dari universitas untuk menyelesaikan masalah itu itu mungkin jadi ide pak bayhaki semoga bermanfaat terima kasih penjelasannya pak Udin untuk peserta yang lain silakan jika masih ada pertanyaan kami beri kesempatan sebelum kita tutup masih ada kira-kira Bapak Ibu baik sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan memang sudah hampir kita rencanakan ini selesai pukul 11 tidak apa-apa berarti kita bisa akhiri lebih cepat namun sebelum itu saya ingin membacakan hasil ringkasan apa yang sudah kita diskusikan tadi bersama dengan keynote speaker kita yang pertama dari keynote speaker yang pertama Pak Udin sudah memberikan pemaparan yang luar biasa sekali dan yang bisa saya simpulkan adalah bahwa bentuk implementasi tridharma itu tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa kita pisah-pisahkan satu sama lain semuanya saling terintegrasi dan berkaitan dari hulu sampai dengan hilir nah sedangkan peran perguruan tinggi kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita misalnya kita temukan masalah di bidang manajemen polusi air kebetulan masalah yang berkaitan dengan manajemen polusi air ini masuk ke dalam isu kekinian masuk ke dalam fokus yang termasuk dalam sustainable development goals dimana di situ ada climate change yang menjadi isu global dan barangkali kita bisa masuk ke situ karena banyak sekali masalah di masyarakat kita ada banjir kemudian polusi dan seterusnya nah peran perguruan tinggi yaitu kita melakukan riset riset secara mendalam kemudian kita hasilkan suatu produk tertentu dan hal itu bisa diterapkan di masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat nah tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Udin juga bagaimana memanfaatkan ide-ide sederhana dalam melaksanakan pengabdian masyarakat jadi idenya sederhana tapi tepat guna untuk mengatasi masalah yang terjadi untuk itu maka kita perlu ingat pesan beliau bahwa stop melakukan pengabdian masyarakat yang sifatnya one day service tapi kita upayakan dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan hibah 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 diri stek dikti tidak lama lagi akan dibuka biasanya di bulan Oktober bisa sambil kita persiapkan dengan baik kemudian dalam melaksanakan peran perguruan tinggi ini maka kita perlu menerapkan empat pilar sinergi pemberdayaan masyarakat yaitu perguruan tinggi kemudian ada industri kemudian ada pemerintah dan masyarakat kemudian di dalam melaksanakan pengabdian masyarakat penting untuk melakukan komunikasi supaya masyarakat bisa diberdayakan dengan optimal itu kemudian dari Bapak Saiful Hadi ini terutama menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tridharma dari perguruan tinggi itu disusun dalam kerangka manajemen mutu perguruan tinggi jadi mulai dari rip dan rensternya jelas dan dievaluasi juga secara tepat dan karena masalahnya semakin besar di masa pandemi maka konstruksi tiga pilar yang disampaikan oleh Bapak Saiful Hadi maupun empat pilar tadi yang ditambahkan oleh Bapak Safi Udin itu bisa menjadi sinergi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat atau disebut sebagai si bermas tadi untuk khusus mutu internal ini biar nanti menjadi diskusi lebih lanjut secara internal Bapak terima kasih atas masukannya barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup barangkali ada closing statement dari Pak Udin dan Pak Saiful Hadi Pak Udin duluan mungkin silahkan Bapak oke terima kasih singkat saya juga semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat ke teman-teman Udin kemudian sekali lagi saya pesan saya selalu di setiap akhir acara itu beberapa masukan mohon juga selanjutnya dikerjakan kira-kira begitu jadi tidak hanya untuk jadi pengetahuan di tempat kemudian sudah dilupakan kira-kira gitu semoga bermanfaat untuk teman-teman UIM semoga salam sehat untuk semuanya kira-kira begitu dan terima kasih banyak Pak Udin untuk selanjutnya Bapak Saiful Hadi monggo Bapak barangkali ada sepatah dua patah kata penutup yang mau Bapak sampaikan kepada kami Pak sudah live mungkin Pak Hadi Bapak Saiful Hadi mohon maaf ini terpentau ini jaringan di mana buku ini enggak Bapak barangkali ada sepatah dua patah kata di jaringan sampaikan saya pikir tindak lanjuti untuk melakukan kerjasama kelembagaan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang ada di desa pemerintah desa atau tokoh-tokoh desa apalagi ketika kita mencoba melakukan yang lebih konkret kerjasama dengan antarperguruan lingkung untuk bisa saling asah-asuh meningkatkan kompetensi meningkatkan kepercayaan diri melakukan penelitian-penelitian dan pengabdian yang lebih konstruktif terima kasih saya pikir itu Mbak Saiful Hadi atas closing statementnya Bapak Ibu hadirin sekalian karena terbatasnya waktu maka kita harus mengakhiri acara ini dan kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk keynote speaker kita hari ini Bapak Ahmad Safiuddin dan juga Bapak Saiful Hadi terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu berbagi bersama kami Bapak di tengah kesibukan Bapak terima kasih juga kami sampaikan kepada antusiasme Bapak Ibu sekalian peserta Senias tahun 2021 sampai jumpa di tahun berikutnya di Senias ke-6 semoga acara ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua akhir kata kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini berlangsung kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Udin Pak Hadi ya makasih terima kasih Bapak Ibu kita sampai bertemu lagi di tahun depan Senias tahun 2022 saya izin yang disampaikan yang disampaikan selamat selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu peserta selanjutnya adalah sesi paralel dimohon kepada para peserta pemakala untuk memasuki zoom di ruangannya masing-masing untuk zoom ini akan digunakan sesi paralel untuk ruang 1 sehingga yang pemakala di ruang 1 untuk tetap bertahan di zoom ini sedangkan yang berada di ruang 2 dan 3 kami persilahkan di zoom ini dan silakan masuk ke zoom di ruangan masing-masing terima kasih selamat terima kasih 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 itu baik baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zoom ini saya ambil Ali, saya sebagai moderator di ruang 1 Sepertinya saya lihat sudah peserta room 1 rata-rata Jadi bisa dimulai untuk sesi paramelnya Saya bacakan dulu aturan presentasi sesi paralel Bapak-Ibu sekalian Untuk sesi paralel tata tertib sesi presentasi untuk senyasa tahun 2021 Ijinkan saya membacakan tata tertibnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih